PENERTIPAN TAMBANG ILEGAL Penertipan tambang ilegal di kawasan pantai Tanjung Ratu sudah seringkali ditertipkan oleh aparat, namun para penambang tidak jerak untuk terus beroperasi di kawasan tersebut. Fendi Kepala Desa Rebu mengakui tidak pernah memberikan legalitas terhadap aktivitas penambangan di kawasan tersebut. Bahkan pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat protes ke berbagai pihak agar aktivitas ilegal tersebut kembali ditertipkan. Kami, saya selaku Kades Desa Rebu, tidak berani memberikan izin karena kami juga masih ragu. Itu legal, bali legal. Karena permintaan kami itu tidak ada. Tidak ada. Kami mau tantangan ketika ada surat dari PT Timah, Dinas Kehutanan, Lekoran Hidup, Pertambangan, Sama Persyata. Kalau ada surat tertulis, kami mau tantangan. Jadi saya sedikit agak kecewa. Fendi menduga masih banyaknya aktivitas ilegal di kawasan Pantai Tanjung Ratu mengindikasikan tidak ada tindakan tegas saat aparat penegak hukum melakukan penertipan. Informasi yang beredar, aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut hasilnya ditampung oleh salah satu Oknum Brimopolda, Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan.